Teman-teman ini sekarang daun jeruknya saya masukin ya Karena saya masukin terakhir-terakhir Biar dia itu gak pahit teman-teman ya Kalau gak rebus terlalu lama itu daun jeruknya pahit Halo teman-teman apa kabar semuanya Welcome back to my channel Ketemu lagi dengan Yuli Jambung Masak-pemasak lagi teman-teman ya Teman-teman apa kabar semuanya Semoga teman-teman selalu baik-baik saja Dan selalu sehat dan afiat Dimanapun kita berada teman-teman Nah Teman-teman hari ini saya mau masak menu Menu yang sangat spesial Saya kangen banget sama menunya teman-teman ya Saya mau bikin resep mie ayam teman-teman ya Dan apa aja bahan-bahannya Yuk ikuti saya bagaimana cara saya memasaknya mie ayam teman-teman ya Pastinya buat ibu-ibu semuanya yang hobinya masak Pasti tahu bagaimana caranya masak mie ayam teman-teman ya Tapi ini saya punya resep yang agak berbeda teman-teman ya Dan ayamnya juga spesial banget teman-teman ya Yuk ini apa aja bahan-bahannya teman-teman Ikuti saya memasaknya Ini bahannya ini ada ampela ayam Yang sudah saya rebus Saya sudah iris-iris Dan ini ada daging ayam teman-teman ya Dan ini ada ceker yang sudah saya rebus Dan untuk bumbunya disini ada daun jeruk Daun salam Bawang merah bombay Dan ini ada merica Ini hitam Lada hitam teman-teman ya Dan ini ada garam ketumbar Kemiri Bawang putih jahe Lengkuas Kunyit Serai Dan ini ada gula merah teman-teman ya Ini pump sugar Dadunya ini semua mau saya ulek teman-teman ya Dan ini Daun bawang prenya ini Ini akan saya iris-iris nanti Dirajang-rajang teman-teman ya Dan sekarang yuk Ikuti saya memasak resep mie ayam teman-teman Dan ini sekarang bumbunya saya ulek ya teman-teman ya Nanti lengkuas Lengkuas sebe Itu saya turun Sudah setengah lengkuas nih teman-teman ya Teman-teman Teman-teman saya mau mendapatkan rasa yang terlihat Kemudian teman-teman Kemudian teman-teman Setelah ini bumbunya kongsi ya Lengkuasnya saya mulai Jadi sudah selesai Dan ini Hanya saya keberadaan ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Teman-teman ya Ini daun bawangnya Saya iris-iris ya Nah ini setelah bumbunya matang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini saya kasih air panas teman-teman Ini air yang kita kasih tetap menonton saya kasih airnya yang banyak karena ini mau diunkep nah teman-teman ini ayamnya saya kasih masako ya chicken powder masukkan chicken powder dan tadi saya sudah kasih pump sugar gula jawa untuk kewarnanya saya kasih sweet sauce kecap abc ya kecap manis buat perasaan teman-teman ya karena tadi saya sudah ngasih pump sugar saya kasih gula jawa sekarang kita aduk ini ampelannya sama seperti sekali ya teman-teman ya karena ini ayamnya kecil-kecil jadinya ya cepat kalau ini cekernya nih sudah empuk teman-teman saya sudah rebus kemarin lagi kita tutup lagi teman-teman ya nah teman-teman ini sekarang cekernya dimasukin ya teman-teman ya ini saya ada tamu udangan lagi ke situ orang tercantik sedunia orang tercantik sedunia Nana Mati Yana hahaha saya masak mie ayam ini bisa makan sama Nana ya teman-teman ini sekarang daun jeruknya saya masukin ya karena saya masukin terakhir terakhir biar biar itu enggak pahit teman-teman saya kasih bawang goreng ya juga saya kasih bawang gorengnya di sini rasanya Engguita ini si Nana Martiana udah enggak tahan dia udah lapar nah ini yang terakhir ini teman-teman daun bawangnya semua ya karena mie ayam itu rasanya sangat enak kalau kita kasih daun bawang seperti itu yang banyak nih daun bawangnya sendiri dari kakak rumah sama itu mereng tempe karena kelaparan makan tempe dia makan tempe yang lebih baik saja ngelih ngelih petengih pintikan teman-teman saya untuk nih ayamnya bisa menggunakan ini sudah untuk teman-teman ya minyak saya masukin ke mangkok selamat menikmati ini sayurnya saya masukin teman-teman ya ya teman-teman minyak ayam ala Yuli jabung ada tempe ini ayam ala Yuli jabung ada teman-teman ya ini jualan Nana Mariana nggak suka ya teman-teman ya thank you for watching Yuli jabung channel have a good day salam sehat dan salam sukses selalu teman-teman ini dia resepnya ayamnya Yuli jabung ayamnya tambah lagi diwena terima kasih selamat menikmati selamat menikmati